Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa musalli'ala Muhammad wa alimuhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mengkaji pengantar doa Aropah dari Imam Husin saya akan bacakan petikannya bagian awal saja A'udzubillahimmanasyaiton Bismillahirrahmanirrahim ala Muhammad wa alimuhammad Alhamdulillah iladhi laisa liqodohi hidafi walali ato'i himani walakan sun ehi sun'u suni waljawadul wasi fatoru ajna salbada'i wa adqonabih hikmatihi sona'i latahfa alaihi tola'i wala tadio'u indahul wada'i atabil kitab aljami wabishara'il islam an-nuris-sati walil khalid khatishone wahual musta'anu alal fajai jazi kulli soni waro isu kulli koni waro himu kulli buari dalam pemahaman al-fakir yang sangat dangkal dalam interpretasi filosofi tawhid atau filosofi wujud tidak ada yang memiliki hakikat wujud sejati kecuali Allah bahwa yang betul-betul memiliki sifat pencipta hanyalah Allah namun demikian doa'a ini bisa diinterpretasikan mengajarkan juga mengingatkan kita bahwa manusia ini adalah pencipta-pencipta relatif yang diberi kekuasaan oleh Allah yang diberi kehendak bebas untuk ikut menciptakan bersama Allah dengan perbuatan-perbuatannya ini sudah kita bahas minggu lalu oleh karena itu jazi kulli soni Allah ini memiliki sifat yang membalas semua pencipta seseorang seseorang bisa menciptakan suasana bahagia dalam hati orang lain dengan memilih kalimat-kalimat yang baik yang dipikirkan dengan baik seseorang seseorang juga bisa menciptakan kebahagiaan yang luar biasa dalam hati sesama dengan dia tersenyum misalnya atau membantu memenuhi hajat-hajat dari sesama manusia seseorang bisa menciptakan kebahagiaan dalam skala yang sangat luas untuk banyak manusia misalnya dengan ia menemukan suatu obat suatu cara mengobati yang bisa mengatasi penyakit jutaan manusia di dunia misalnya Louis Paster ya jadi mengenang kembali Allahyarham Ustaz Jalal beliau lebih senang masuk kota Bandung ini melewati jalan Paster katanya seperti itu bukan karena melewati buah batu itu pasti lebih lama tapi kata Allahyarham Ustaz Jalal yang kita cintai mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur beliau bersama Bunda karena melewati jalan Paster itu juga mengenang jasa-jasa Paster Paster Bapak-bapak ibu-ibu segedar mungkin sedikit mereview siapa Paster itu tentu sejauh pengetahuan saya Paster memiliki tiga orang anak wanita yang semuanya wafat oleh penyakit kalau tidak salah semacam pandemi saat itu jadi semuanya meninggal kemudian Paster ini berhasil mengkonversikan kepedihannya yang luar biasa menjadi sebuah ketegunan dan kegigihan menemukan berbagai teknik teknik kesehatan kita juga masih mengenal Pasterisasi yang biasa digunakan untuk susu misalnya diantaranya yang paling terkenal juga adalah penemuan vaksin dimana melewati teknik vaksinasi yang ditemukan oleh Louis Paster itu banyak sekali manusia bisa mengatasi berbagai bencana penyakit termasuk ya Alhamdulillah Herbabilalamin saat ini WHO telah menyatakan pandemi covid itu berlalu dan itu mungkin tidak akan pernah tercapai tanpa atau belum bisa dibayangkan bagaimana itu bisa tercapai tanpa adanya vaksinasi jadi ini salah satu contoh bagaimana sebuah perbuatan manusia yaitu menemukan teknik vaksinasi dengan usaha yang luar biasa yang diawali dengan keperdian yang luar biasa memiliki dampak yang demikian luas oleh karena itu Allah guru kita senantiasa berpesan kepada kita semua ada tiga hak tiga cara untuk menghilangkan cinta dunia dari hati kita jadi jangan jadikan dunia itu akbar ruhamina pusat perhatian kita yang kedua adalah cintailah fukoro cintailah orang-orang lemah yang terpinggirkan carilah solusi-solusi kehidupan kita malah dengan bergaul dengan para fukoro karena kalau kita hendak mencari Tuhan di dalam pergaulan dengan fukoro itulah tempat yang sangat dekat dengan kehadiran ilahiyah dan pesan ketiga Allah untuk menghilangkan cinta dunia adalah senantiasa berusaha meninggalkan lisa nasi dekin bil akhirin ini menurut saya tidak lepas dari pemanahan doa arofah jasi kulis sonik Allah itu membalas semua yang mencipta bila kita berusaha menciptakan ketembiraan bagi sesama muslim Allah akan membalasnya bila kita menanam sebuah pohon tentu yang menciptakan pohon itu Allah dan hakikatnya semua yang menciptakan Allah tapi kita ikut sebagai sonik kita ikut menanam pohon selama pohon itu ada manfaatnya oksigennya membuat orang-orang itu sehat pohon itu misalnya tumbuh 500 tahun dan orang-orang menikmati oksigennya selama itu pula Allah akan memberikan melipat gandakan balasannya disana sidkin fil akhirin kalau kita berusaha membuat sebuah puisi untuk membuat kaum muslimin menangisi Imam Hussein salam Allah selama puisi itu dibaca dan membuat orang itu menangisi Imam Hussein salam Allah Allah akan memberikan sebaik-baik balasan bagi sang membuat puisi itu jazi kuli sonik kita harus pelan-pelan memberikan kesadaran penuh dalam diri kita murokobah waspada karena setiap waktu yang diberikan oleh Allah merupakan kesempatan luar biasa untuk kita berdialektika dengan Tuhan untuk kita bermesra-mesraan dengan Tuhan Tuhan kita ini wah baik kalau kita melakukan dosa maka marilah kita ciptakan istifar sebaik istifar dengan mungkin melakukan sujud panjang menyesali dosa-dosa kita ya kita coba manfaatkan waktu demi waktu untuk menciptakan sesuatu yang baik karena Allah itu jazi kuli sonik Allah membalas semua pencipta nah masih dalam baris yang dekat dengan ini saya akan lanjutkan waro isu kuli konik ini sangat menarik ya di dalam terjemahan bahasa Indonesia oleh Al-Hudai ini diartikan waro isu kuli konik mencukupkan setiap yang kona ya saya akan coba memaknakan ya ini kalau ayatullah jawat somali dalam buku komentar doa arah membusin salam al-ol-ol ini memaknakan sebagai waro isu yang mengayakan kuli konik semua yang konik untuk mudahnya sementara kita artikan semua yang kona Nah ini menarik Jadi masih satu deretan Yang melanjutkan jazikulisonik Allah itu Akan mengayakan Justru Orang yang kona Nah ini merupakan satu tema penting Dalam kehidupan kita Sekiranya Kemiskinan itu berujud manusia Maka Sangat layak Ia itu dibunuh Kemiskinan Ketak berdayaan ini Merupakan musuh kemanusiaan Manusia Ini Tidak ingin hidup Miskin Ya tapi di sisi lain Kita Kalau tidak berhati-hati akan terjebak Dalam sebuah budaya Mainstream yang kita lihat Bahwa fokus perhatian Manusia Itu adalah Mengumpulkan kekayaan Mengukur keberhasilan Dengan Harta yang dikumpulkan Sudah memiliki Perusahaan yang Sangat maju Belum puas juga Para generasi muda Di dunia ini Berbondong-bondong Mencari Investasi Dari luar negeri Dari dunia global Dan Akhir-akhir ini Terjadi sebuah gelombang Luar biasa PHK Karena Para investor ini Tidak menambahkan Investasinya Mungkin ada yang menarik Dananya juga Banyak yang telah memiliki Perusahaan yang cukup Mapan tapi Bermimpi mungkin Ingin memiliki Seperti Twitter Ingin memiliki Seperti Facebook Demikianlah sifat Pencarian kekayaan Dan dunia Permisalan dunia itu Adalah seperti Air laut Setiap orang itu Yang haus Meminum air laut Dia akan bertambah Kausannya Sampai air laut itu Membunuhnya Nah Kembali kepada Ro Waro Isu Kulikoni Ini sangat menarik Di sini Imam Husin Salamullah Alaih Seolah-olah Mengajarkan pada kita Kalau Seseorang itu Ingin terlepas Dari Kemisbinan Ada sebuah Keadaan batin Yang harus Dicapai Apakah dia Seorang yang Bekerja Sebagai BNS Bekerja Sebagai pegawai BUMN Bekerja sebagai guru Ataupun Seorang bisnismen Seorang pengusaha Seorang yang Berjualan pisang goreng Atau Seorang yang memiliki Bisnis startup Tidak akan pernah Mencapai kekayaan Kecuali Memiliki Sifat Kona'ah Jadi Kekayaan Justru Akan Dicapai Orang yang Memiliki Sifat Kona'ah Dan Orang yang Tidak memiliki Sifat Kona'ah Tapi Sebaliknya Tidak akan Pernah Mencapai Kekayaan Saya mohon izin Untuk pertama-tama Membacakan Dari Rofib Isfahani Al-Kona'ah Itu Adalah Mengambil sedikit Dari Barang-barang Yang diperlukan Dikatakan Konia Yakna'u Kona'atan Wa Kon'anan Yakni Ketika Dia merasa Rido Atau Rela Jadi Kata kunci Kona'ah Itu Adalah Rela Konia Yakna'u Kona'atan Ya Kalau kita Melihat Misalnya Kamus Al-Ma'ani Kona'ah Dalam Kamus Al-Ma'ani Apa saja Artinya Kita coba Bacakan Kona'ah Yakna'u Menjadi Puas Misalnya Bersedia Menerima Jadi Dari Asal Katanya Kona'ah Itu Artinya Bersedia Menerima Rido Rela Jadi Ada unsur Rido Dengan Apa yang Diberikan Oleh Allah Nah Jadi Kalau kita Lihat Dari Makna Lafaz Katanya Seseorang Tidak Akan Pernah Kaya Kecuali Dia Pertama-tama Harus Memiliki Sifat Relak Menerima Apa yang Diberikan Allah Kerelaan Menerima Apa yang Diberikan Allah Tidak Akan Pernah Bisa Dicapai Dengan Menambah Harta Berapapun Dan Kehilangan Sifat Relak Menerima Apa yang Diberikan Allah Itu Bisa Membuat Kita Lepas Kendali Dari Sebuah Perbuatan Mulia Untuk Menghilangkan Kemiskinan Dari 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 Kibak Dan Menafkai Keluarga Menjadi Pengejaran Harta Yang Tidak Ada Habisnya Mengeser Kita Dari Menyembah Allah Menjadi Menyembah Dunia Na'ud Bila Minta Awam Masalli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Ajil Farah Nah Konik Ini Yang Digunakan Disini Ini Adalah Bentuk Fa'il Dari Konik Ayak Na'ud Jadi Dalam Apa Ayatullah Jawa Di Jawat Somali Mengartikan Isu Kuli Konik Menjadi Yang Mengayakan Semua Yang Relak Ya Yang Relak Dengan Pemberian Allah Jadi Ini Adalah Kunci Dari Kekayaan Sejati Dalam Mewahyuk Mewahyukkan Kepada Allah Ta'ala Mewahyukkan Kepada Daud Nabi Daud Alaihissalam Sesungguh Sesungguh Sesungguhnya Aku Meletakkan Yang Lima Dalam Yang Lima Dan Manusia Itu Mencarinya Dalam Lima Hal Selainnya Maka Manusia Tidak Menemukannya Apa Saja Yang Lima Itu Kita Akan Lanjutkan Pertama Yang Pertama Aku Meletakkan Ilmu Di Dalam Lapar Dan Juhat Kesungguhan Dan Mereka Manusia Mencarinya Dalam Kenyang Dan Rohah Istirahat Jadi Ilmu Itu Ada Di Dalam Lapar Dan Kesungguhan Dan Tidak Akan Pernah Diperoleh Dalam Kenyang Dan Bersantai Santai Kemudian Yang Kedua Aku Meletakkan Kemuliaan Dalam Taat Kepadaku Dan Manusia Dan Mereka Mencarinya Berkhidmatis Sultan Dalam Berkhidmat Kepada Penguasa Maka Mereka Tidak Menemukannya Jadi Ini Semua Masih Dalam Bisa Dimakan Dalam Arti Jazhi Kulisoni Yang Membalas Semua Yang Menciptakan Jadi Kalau Orang Itu Ingin Menciptakan Keutamaan Kemuliaan Dirinya Melalui Mendekati Orang-orang Besar Berdaul Dengan Orang-orang Kaya Berkhidmat Kepada Penguasa Tidak Akan Diperoleh Kemuliaan Itu Kemuliaan Hanya Diperoleh Dengan Taat Kepada Allah Allah Marsukna Taufikoto Kemudian Yang Ketiga Bahwa Wadok Tulgina Dan Aku Meletakkan Kekayaan Fil Kona Ah Dalam Kona Wahum Yat Lubu Nahu Fikas Rotil Mal Falaya Jiduna Dan Mereka Mencarinya Di Harta Yang Banyak Di Banyaknya Harta Maka Mereka Tidak Menemukannya Nah Ini Yang ketiga Ini Betul-betul Selaras Dengan Apa Yang Sedang Kita Bahas Rauh Isu Kulikoni Yang Mengayakan Orang-orang Yang Kona Ah Yang Mengayakan Mereka Yang Ridho Dengan Apa Yang Diberikan Allah Kepadanya Semakin Seseorang Ridho Dengan Apa Yang Relak Dengan Apa Yang Diberikan Allah Kepadanya Dan Menyebut-nyebutnya Dengan Penuh Rasa Syukur Dan Mencoba Menciptakan Kebahagiaan Yang Banyak Dengan Apa Yang Diberikan Allah Kepadanya Dengan Memberikannya Misalnya Kepada Istrinya Atau 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 Istrinya Memberikannya Juga Pada Keluarganya Dan Memaksimalkan Manfaatnya Maka Ini Akan Menjadi Suatu Jalan Dia Betul-betul Akan Mencapai Kekayaan Jadi Jadi Wawak Wawak Wawadok Tul Gina Fil Kona Ah Dan Aku Meletakkan Kekayaan Di Dalam Kona Ah Wahum Yat Lubu Nahu Dan Mereka Mencarinya Fikas Rotil Mal Mereka Mencarinya Dalam Banyaknya Harta Falaya Jiduna Maka Mereka Tidak Tidak Memperolehnya Nah Kemudian Yang keempat Wawadok Tul Ridho Ridho Ya Di Sakhotin Nafs Dalam Marah Marah Kepada Dirinya Ya Dalam Tidak Memanjakan Diri Bahasa Mudahnya Dalam Marah Kepada Dirinya Atau Murka Kepada Dirinya Wahum Yat Lubu Nahu Dan Mereka Mencarinya Maksudnya Mencari Ridho Allah Fi Ridho Nafs Dalam Kerelaan Dari Dirinya Falaya Jiduna Maka Mereka Tidak Menemukannya Nah Jadi Ini Mengingatkan Kita juga Inna Nafsa Sesungguhnya Diri Diri Yang tidak Diarahkan Dengan nilai-nilai Ilahi Yang tidak Ditaktip Tidak Senantiasa Ditidik Dan Diawasi Kita Tidak Awas Dan Tidak Murokobah Terus Pada Keinginan Keinginan Diri Kita Dan Menyerah Pada Keinginan Keinginan Diri Kita Ini Inna 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 Nafsa La Amaratun Bisuk Betul Akan Membawa Kepada Keburukan Inla Marohi Marohi Becuali Yang Disayangi Tuhanku 20 Misalnya Terus Selalu Curiga Kepada Diri Kita Dan Meluruskan Keinginan Keinginan Diri Kita Sesuai Den Apa Yang Diridaui Oleh Allah Untuk Selalu Taat Pada Allah Untuk Selalu Mengikuti Apa Yang Diajarkan Para Kekasih Allah Nabi Besar Muhammad Sallallahu dan keluarganya yang suci salam mula alaikum misalnya diri kita takjub kepada kekayaan orang-orang terkaya di dunia kemerlapnya kita harus curiga pada diri kita dan tidak bisa kita mencari kerelaan Allah keriduhan Allah dengan mengikuti kecenderungan alamiah nafas kita sebagaimana yang dikatakan oleh Ayatullah Jawat Somali dalam buku pengantar doa Arofa ini kita selalu mengingatkan bahwa apa yang diajarkan Imam Husin salam mula alaikum dalam doain ini sebuah undangan kita tidak secara alamiah memiliki sifat-sifat seperti itu termasuk diantaranya kita janganlah rela kepada apa yang diinginkan oleh al-nafas kita namun seharusnya kita rela pada al-nafas yang telah dididik dan diselaraskan dengan nilai-nilai ilahiyah kemudian yang kelima dan aku meletakkan aku Allah meletakkan rohah istirahat itu di surga dan mereka mencarinya di dunia maka mereka tidak akan memperolehnya akhir pengutipan hadis jadi sebagian manusia ini mencoba mengumpulkan mengumpulkan harta yang banyak mengumpulkan pasif income supaya bisa hidup santai hidup enak jadi mereka membayangkan kalau uang itu bisa bekerja untuk diri mereka mereka bisa menikmati hidup yang damai Allah mengingatkan dalam hadis ini melewati wahyu Allah pada Nabi Daud alaihissalam yang diriwati dalam biharul alwar ini yang mengutip dari idatudah ini bahwa dunia itu identik dengan perjuangan tidak ada rohat yang sejati di dunia kalau kita beristirahat kalau kita tidur dalam jumlah waktu yang cukup kalau kita menikmati kesantaian ini sangat bagus dalam rangka balance of life keseimbangan hidup untuk kita bisa mensyukurinya beribadah pada Allah dan berjuang lebih lanjut jadi bersantai di dunia itu juga dalam rangka juhet dalam rangka perjuangan karena tubuh kita memang berhak untuk mengasuh nah mengasuh sebagai hak dari tubuh ini bagian dari juhet bagian dari kesungguhan kita menaati Allah ya namun tidak pernah ada sebuah keadaan di mana dunia itu penuh kenikmatan dan tidak ada tantangan dan tidak ada penderitaan kalau kita ada dalam suatu keadaan di mana semua kelihatannya baik-baik saja kita harus curiga apakah apakah sebetulnya kita ini masuk dalam istidrat dari Allah jadi ini jadi ini adalah pembahasan pertama mengenai roh isu kulikone yang mengayakkan semua yang kona'ah yang mengayakkan semua yang ridho pada apa yang diberikan Allah hari ini pembahasan kita berakhir pada riwayat yang tadi saya pajakkan dari piharul anwar juz 75 halaman 453 hadis ke 21 yang dikutip dari Ida terima kasih terkhusus kepada putri saya Fatimah yang membahas riwayat ini kemarin ketika kami berbincang di rumah sehingga bisa saya berbagi kepada bapak ibu-ibu semua dan kebetulan batangan dari riwayat ini juga adalah merupakan hadis pertama yang diambil oleh ayatullah Allah yarham muhammad roy sahri dalam misanul hikmah ketika menjelaskan tentang kona'ah dia mengambil potongan yang bagian ketiganya saja yang tadi kita jelaskan yaitu wawaduk tul gina dan aku Allah meletakkan kekayaan fil kona'ah dalam kona'ah wahum yat lubunahu fikas rotil mal balay yajidunah dan mereka itu mencarinya dalam banyaknya harta maka mereka tidak akan mencapai para hadirin pemirsa Majulajjab BTV yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah ini adalah paradoks bagaimana kita harus mencari rejeki di jalan Allah untuk keluarga kita bagaimana kita harus mencari rejeki supaya bisa haji kebetullah dan umroh ke Madinah supaya kita bisa bersiarah dan melakukan berbagai kebaikan di satu sisi kita amat sangat membutuhkan harta dan kita menyaksikan juga banyak sekali yang membutuhkan harta tapi di sisi lain Allah juga mengingatkan kita bahwa hakikat dari kekayaan itu bukan di Rasratul Mal bukan di banyaknya tapi malah kita harus mengadopsi dulu sifat yang namanya Kona sebagian dari orang-orang yang telah mencapai sebagian dari saudara-saudara kita yang Allah anugerahkan Kona yang sejati mereka lah orang kaya yang sejati mereka lah orang-orang yang insya Allah telah mencapai keadaan yang lebih dekat ketimbang kita pada keadaan hati yang telah terbebas dari cinta dunia yang tidak menjadikan dunia sebagai pusat keperhatiannya demikian pembahasan hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa mengaruniakan kita petunjuk sehingga kita dikaruniainya Taufik menjadi orang-orang yang kona'ah wassalallahu ala muhammadin walaytuhirin walhamdulillah hirabila alamin marilah kita akhiri dengan mengirimkan semua pahala majlis ini pada nabi besar sallallahu alaihi wassalam dan keluarganya yang suci salamu alaihim juga seluruh kaum muslimin dan mu'minin seluruh para nabi para rasul sidikin solehin suhadap terkhusus pada imam husin salamu alaih dan keluarganya yang suci salamu alaihim dan para sahabatnya dan para ahli karbalah salamu alaihim terkhusus juga pada kedua orang tua kita kita sebutkan nama mereka masing-masing dan seluruh orang-orang yang berhak atas kita dari handai tolan kita guru-guru kita lebih khusus lebih khusus lagi pada Allah Ya Rahim Rumah Ustaz Jalal beserta Bunda Eskartini juga guru-guru kita yang lain Sayyid Husin Al-Habsi Sayyid Seqaf Al-Juhri Sayyid Aib dan guru-guru kita yang lain semuanya juga pada penulis kitab yang sedang kita baca ini Ustaz Jawat Somali Alamah Muhammad Husin Toba Toba'i Alamah Muhammad Husin Husini Tehrani Ayatullah Jawadiyamuli Ayatullah Muhammad Takimis Bayasti Ayatullah Murta dan mutahari dan seluruh guru-guru kita yang lain juga Imam Sayyid Ruhullah Al-Musami Al-Humaini juga pada seluruh kaum muslimin mu'minin yang telah mendahului kita dan seluruh kaum muslimin dan mu'minin baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal Al-Fatihah Tasbikul Salawat Tumas Walaupun kemudian juga dengan majlis ini dengan keberkan majlis ini semua yang sakit disembuhkan semua yang berhutang ditunaikan hutangnya semua yang kesulitan dipecahkan kesulitannya dan dipermudah segala urusan dan dibebaskan semua yang memiliki masalah diringankan semua urusan dari kita semua dan keluarga dan kaum mu'minin dan mu'minin dan mu'minah Allahumma Allahumma ati muhammadan al-wasyata wa syarafa wa darajat al-kabiro Allahumma inni aman Allahumma inni anla asma'u batahu abadah inna ka'alakul ketua kita kita semuanya dari saudara-saudara kita semuanya dari anak-anak atau pasangan hidup kita yang telah mendalui kita al-fatihah tasbikul salam wa ma taufiki illa billah alaih tawakaltu wa ilaihi unib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati